Bentuk komitmen Partai Perindo memerangi bahaya demam berdara, DPW Rescue Perindo Sumatera Selatan kembali melakukan fogging di sejumlah kota Palembang. Fogging juga dilakukan oleh DPD Pekalongan Jawa Tengah. Dewan Pengurus Wilayah Rescue Perindo Sumatera Selatan terus melakukan program kerja dalam memerangi bahaya merebaknya penyakit demam berdara. Bersama Dewan Pengurus Kecamatan Sukarami, Dewan Pengurus Wilayah Rescue Perindo kembali melakukan kegiatan fogging. 400 rumah warga Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Palembang. Ketua Dewan Pengurus Wilayah Rescue Perindo Sumatera Selatan saling mengatakan fogging yang dilakukan merupakan komitmen nyata dari Partai Perindo Sumatera Selatan agar dapat menjadi bagian dari masyarakat Sumatera Selatan sehingga keberadaan Partai Perindo dan Rescue Perindo dapat bermanfaat bagi masyarakat. Fogging demam berdarah juga dilakukan oleh DPD Pekalongan. Mereka melakukan fogging di kawasan pemukiman dan kebun sekitar tempat tinggal warga. Diharapkan dengan fogging, nyamuk dewasa akan mati dan memutus rantai penyebab penyakit demam berdarah. Fogging diakui bukan satu-satunya untuk menghentikan serangan penyakit demam berdarah, namun sebagai salah satu upaya mencegah. Diharapkan warga tetap menjaga kebersihan lingkungan dan memusnahkan sarang nyamuk lalu menjaga pola hidup sehat.